PEMBICARA 1 Ini anak-anak saya Kamu gak usah kamu Ika Kamu itu bukan anak saya Kamu itu bukan anak saya Kamu gak percaya sama Bapak Sekarang kita akan membantu tari sama Ika Kita ada janjian disini di rumahnya Dia mau cari ibunya ya Ibu Netty yang menghilang gak ada kabar Seorang ibu yang pergi Meninggalkan anak-anaknya Bayangkan Seorang wanita biasanya kalau dia nekat Meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga Pasti dia punya alasan yang kuat Nah mungkin ini yang terjadi sama Ibu Netty Di sebelah mana rumahnya Yuk kita langsung ke sana ya Janjian ketemuan sama Tari di rumahnya Dia kontrak rumahnya disitu Sama adiknya yang namanya Ika Dan dia katanya akan cerita di rumahnya itu Sebelah kiri mana? Ini ini Hah? Ada orang marah-marah disitu Mana uangnya? Mana uangnya? Pak Astagaji Pak Astagaji Eh Papa jangan Pak kenapa anak kecil itu Pak Astagaji Kenapa anaknya dibaksa paksa Jangan pulang Jangan dibaksa Apa ini? Jangan dibukulin gitu dong Pak jangan dibukulin Jangan dibukulin Buat ini Bapak ini siapa? Saya mau ternyata Astagfirullahaladzim orang tuanya Aku mau mumpulin anaknya sendiri Pak Astagfirullahaladzim Bapak kok kayak gini sama anaknya Pak Ini kan masih kecil Bapak mau pukulin coba Aduh dipukulin dengan cara sama Pak ya Astagfirullahaladzim Istighfar Pak Istighfar Ini rumah rumah saya nih Keluar Keluar! 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 Pak, ini kenapa anak yang dipaksa seperti ini? Ngasih tahu tempatnya. Tempat apa? Hei, kamu keluar! Kamu keluar! Kamu keluar! Kamu keluar! Kamu keluar! Ayo, Pak. Pak, dia saling. Pak, jangan dipaksa, Pak. Dia nggak mau, Pak. Dia nggak mau, Pak. Pak, ada apa? Pak, jangan dipaksa. Pak, dia nggak mau, Pak. Lihat, jangan. Ikut urusan rumah tangga saya, ya? Udah. Pergi, pergi, pergi. Ada apa? Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Kenapa? Bapak mau ajak dia ke mana? Ya, mau saya ajak ke tempat saya. Ayo, ayo. Dia nggak mau, Pak. Jangan dipaksa. Kasian, Pak. Tari mana, Pak? Tari mana? Tari. Tunggu tarinya dulu, Pak. Jangan dipaksa-paksa begitu. Kan selama ini yang menapukin tari. Benerlah, Deh? Tuh. Apa urusan kamu? Hah? Ini urusan rumah tangga saya. Hah? Ya, kan saya dimintain tolong, Pak, sama Pak Tari untuk bantuin dia, untuk nyariin ibunya. Nah, kita makanya datang ke sini. Kita dimintain tolong sama dia. Kalau kita nggak dimintain tolong, kita juga nggak bisa datang, Pak. Ya, apa mungkin Bapak tahu bunyinya di mana sekarang? Nggak tahu. Aku ada lama cerai sama dia. Mereka udah cerai loh kurang lebih tiga atau lima tahun yang lalu. Nah, kok sekarang Bapaknya ada lagi di rumahnya? Anaknya? Nah, udah. Nggak usah urusin, Kak. Tapi kan kasihan, Pak. Mereka mau ketemu sama ibunya. Apa urusan kamu? Apa urusan kamu? Iya. Ini anak-anak saya. Ya? Udah. Kamu nggak usah ikut-ikutan rumah tangga saya. Keluar aja. Keluar aja. Tapi kita janjian di sini sama Mbak Tari, Pak. Mbak Tari yang minta tolong sama kita. Kita nggak akan pergi sebelum Mbak Tarinya ada di sini, Pak. Kita udah janjian sama Tari. Tari mana? Cuma telepon Tari. Cuma telepon Tari. Tari mana? Eh, ikut bawa nih. Ayol, ikut bawa, ikut. Ayo, ikut Bapak aja. Yuk, ikut Bapak aja. Pak, Pak, jangan dipaksa. Ayo, ikut Bapak. Ayo, ikut Bapak. Ayo, yo, ikut Bapak. Pak, Pak, tolonglah, Pak. Pak, Pak, jangan kayak gitu caranya. Bapak tolong, kasihan. Kamu, kalian nggak usah ikut-ikutan sama Tari. Luka suasaya nggak tiega dong Bapak. Biarin di nangis-nangis kayak gitu. Pak, pak, sabar dulu, Pak. Pak, jangan ditari-tari, Pak. Astaga, guys. Pada. Pak, pak, pak. Sudah, pak. Sudah, pak. Kasian, pak. Sudah, pak. Dia milih dunia sendiri. Tidak ada kakaknya juga. Kakaknya sudah bisa nampain. So, betulnya kalian itu tidak usah ikut campur. Tidak usah keluar ke bapak. Tapi kan saya ini disuruh, pak. Dimintain tolong sama mbak Tari. Eh, bapak, bapak, enggak, kak. Enggak, enggak. Enggak. Buka, kak. Buka, bapak. Buka, dong. Buka, bapak. Buka, bapak. Buka, bapak. Buka, bapak. Buka, bapak. Buka, kak. Bapak. Buka, bapak. Pak, dia sudah kecewa ke sini. Baksa, pak. Buka, bapak. Nanti pintunya rusak, pak. Nanti pintunya rusak. Kasian, pak. Jangan, pak. Udah, pak. Berisik lo kalian. Udah, tidak usah bantu-bantuin. Awas kalau kalian bantu-bantuin, ya. Hei. Berisik, pak. Buka, bapak. Takutlah. Berisik, pak. Tenang dulu, sabar dulu ya. Ya Alhamdulillah ini Bapak tetap gak bisa bawa kamu. Alhamdulillah ini. Ya sabar ya. Kita juga udah janjiin sama Mbak Tahari. Tapi kok Mbak Taharinya belum dateng? Mana Mbak Taharinya? Sabar ya, sabar ya. Berapa biasanya Mbak Tahari pulang kerja? Ke tempat kerjanya aja. Oh maksudnya kita sekarang sama paling tempat kerjanya? Iya. Iya. Yaudah nanti coba ditelepon deh supaya gak selipan nanti ya. Coba nanti kita telepon di mobil ya. Suruh tunggu di sana aja kalau gitu ya. Yaudah yuk adik kalau gitu subscribe dulu. Siapin. Bawa sendalnya ini mungkin ada sendalnya gak? Dikunci pintu rumahnya ya. Bawa foto ibunya ada gak foto ibunya? Ya, halo Mbak Tahari. Ya, Mbak Taharinya. Ini Mbak Taharinya ya? Iya, Kak. Iya, tadi kita udah ke rumah. Cuma tadi pas tadi di rumah ada kejadian. Saya gak penyempat tadi dateng sempat. Maksa adik untuk ikut bapak ya tadi adik ya. Adik dipaksa ya. Iya, Kak. Sama tadi kayak bapak mau nyari sesuatu. Saya gak tau apa itu tadi. Iya, marah-marah terus narik-narik dia kayak berusaha buat ajak dia pergi, Mbak. Tadi bapak sempat ngajak-ngajak numang. Gak tau nyari apa tadi adik bapak itu. Iya, Kak. Tadi bapak datang ke rumah marah-marah. Iya, kaya mau cari sesuatu ya adik ya? Iya, Kak. Cari duit. Hah? Mau ngambil duit kakak. Oh, cari duit? Mau ngambil duit kakak? Iya. Astagfirullahaladzim, aku pikir cari apa? Cari duit itu tadi. Iya. Oh, si kak-kak gak kerja, Mbak. Enggak. Dia malah minta-minta duit kayak gitu. Terus sampai narik dari si Ika kalau dia tarik-tarik paksa terus dimarah-marahi. Iya, disuruh ikut tadi. Sampai Ika tuh nangis-nangis banget dari tangan, Di. Tuh, De. Bapak emang kayak gitu dari dulu. Amma ibu udah kasar. Sekarang sama kita, sama kamu juga. Berarti bapak ini gak kerja ya, Mbak, ya? Enggak. Astagfirullahaladzim. Gitu kok pasang-pasang adiknya untuk diikut. Iya, sampai narik-narik gitu kan. Kari, kenapa ini kamu ngobrol-ngobrol aja? Oh, Yonti, ayo, bener kamu kerja. Gak apa-apa. Laki rame ini. Oke, enak. Kamu jangan ngobrol-ngobrol aja. Kita agak minggir aja kasih. Saya mau izin cari ibu saya, Pak. Izin, izin. Kemarin kamu sudah minta izin. Udah dua kali, tiga kali saya kasih izin. Izin, izin. Pak, ini perusahaan ini moyang kamu. Gak bisa. Saya tidak bisa ngasih izin kamu. Mencari kakek kamu, ibu kamu, nenek kamu. Gak bisa. Saya mohon, Pak. Saat ini aja saya butuh untuk cari ibu saya. Gak bisa. Kamu sudah banyak. Saya kasih izin. Pertanyaan marah-marah. Dia merasa, dia merasa gak suka dengan kedatangan kita mengganggu pekerjaannya Tari. Ngomongnya kamu tidak bisa. Saya tidak kasih izin kamu. Mencariin nenek kamu, kakek kamu. Pak, sabar dulu, Pak. Udah, Pak. Gini aja, Pak. Kerja aja, gak apa-apa. Nanti kalau emang udah dapat izin, baru kita cari. Atau saya aja sama adiknya bisa cari. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Sudah, kalau kamu tidak mau kerja di sini, saya pecat kamu. Pak, saya gak terima uang bapak. Bapak sumbangin aja nih buat bapak sendiri. Ya sudah, kamu pulang. Pak, gak apa-apa ini, Pak. Sampai dipecat, tuh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Saya tetap mau cari ibu saya aja, Pak. Masih ya, lho, mbak. Jangan, Pak. Gila gak apa-apa ini? Ya, lho, mbak. Tidak hilang pekerjaan, lho, mbak. Gak apa-apa. Saya lebih baik kehilangan kerjaan saya daripada kehilangan ibu saya. Ustaz, uang cip, tapi kan adiknya perlu makan juga. Gak apa-apa, buat makan besok-besok. Gimana, mbak? Masih punya tabungan kok. Dari kemarin saya kerja. Ustaz, uang cip. Ya, mudah-mudahan dapat kerja lagi, mbak, ya? Ya, ya. Jadi gak enak banget kalau ini, mbak. Yaudah, kita langsung kecil mobil, yuk. Jadi terakhir itu, Tari bilang, ibunya itu pernah cerita, dia itu lagi ngurusin STK-nya Jackie. Nah, Jackie ini punya usaha jual-beli burung. Sangat burung, jual-beli burung juga. Nah, coba, mas, kita tanya sama Jackie. Siapa tahu aja Jackie ini dapat informasi tentang ibu saya. Mas, Jackie! Ada apa, nih? Malas, Jackie! Dia langsung kabur sekenceng-kencengnya di situ. Ketakutan. Hindarin kita semuanya dulu. Kenapa ketakutan? Mas, tuh. Wah, masuk, mbak, Jackie! Mas, mas, jangan kabur-kaburan dong. Kenapa kabur-kaburan, cokok? Kenapa, nih, cokok, nih, bang? Nah, mas, kenapa kabur-kaburan, cokok? Ayo. Lu ada masalah, jangan-jangan, ya? Gak ada, bang. Hah? Gak ada, ada, bang. Ini kan kita mau nanya baik-baik. Iya, bang. Nah, terus kenapa lu kabur? Takut aja, bang. Ayo, bang. Takut, kenapa? Tahu gak? Tadi... Jangan-jangan lu nyembunyi nyokapnya dia, jangan-jangan. Lu tahu nyokapnya dia di mana, ya? Kan emang-tahir pergi sama lo, kan? Terakhir ketemu sama lo, kan? Iya, emang terakhir sama gue. Nah, yaudah, terus kenapa setiap hari itu nyomperin lo kalau kabur? Agak, gue tanya-tanya kamu, bang. Namanya, nih. Terakhir nyokapnya di mana, sama dia? Iya, emang terakhir sama gue, bang. Terus kemana nyokapnya? Nah, apa buat itu, gue apa sama dia, tuh. Enggak tahu lagi dia kemana. Ya, kemana yang lu anterin kemana? Enggak tahu, bang, bang. Bapanya gue setiap ketemu di tempat. Di tempat mana? Dari tempat yang di tempat burung tadi. Dia ngapain, saya setempat kembang burung? Dia jual-jual burung, ya kan, ya, dia? Jual burung? Oh. Kok jual burung, emang dia sebuah nangke burung? Enggak tahu, karena bawa burung dia ke tempat di dunia tadi. Enggak, ya, emang terakhir, lihat dia tempat burung itu. Iya, bang. Ngapain dia? Jual, jual burung. Burung siapa dia jual? Enggak tahu, saya juga. Enggak, pokoknya dia datang menjual, jadi kabur lagi, pergi lagi. Gue tanya, udah-udah, gue mau ke sana dulu. Udah dapet duitnya, dia? Udah dapet, sama STNK tuh. STNK? Tidak apa, maksudnya dia gandir di STNK buat jual-jual liburung. Wah, STNK ke mana, duit ke mana? Gue juga enggak tahu. Terakhir, Ibu Neti ini, ngurusin STNK saya, mas. Dan teman-teman saya juga diurusin sama dia. Pegawai saya juga, STNK-nya juga diurusin dia. Tapi ternyata, STNK-nya dibawa kabur. Uang tuh ngurus STNK, DP-nya juga dibawa kabur sama dia. Gimana tematnya? Gue enggak tahu gue, Bang. Beneran, gue juga lagi nyanyarin dia, nih. Kemarin saya cari, abang bilang enggak tahu. Gimana sih? Emang bener enggak tahu, taruh gue, emak lu kemana. Oh, gue udah bilang sama lu. Gue tanyain mula sama orang-orang, enggak. Gue enggak tahu gue. Oh, kayak terakhir gue dengar, kayak gitu aja, udah. Yaudah, kita coba cari tempat lain aja. Coba cari tempat lain aja, kau. Kita cari gue mulu. Bener, Bang. Lain-lain, lain, 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 lain. Yuk, kita cari tempat lain aja, yuk. Lalu, minta nomor handphonenya langsung. Ya, nanti lo kemisalkan. Hei, kalau misalkan ketemu, kabarin kita, ya. Oke, Bang. Nanti kalau kita ketemu, juga kabarin lo, ya. Enggak. Mbak, yuk, mbak. Enggak, di sini. Yuk, kita coba cari tempat lain, ya, Mbak, ya. Iya. Iya. Eh, aku kalah. Eh, apa-apa, 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 apa-apa. Aku ngomong-ngomong, apa-apa. Tungg, 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 tungg. Tungg, tungg, tungg. Di pokokini, di pokokini. Di pokokini, di pokokini. Atau, adora, adora. Kata, mati, mati, mati... kaptennya ada informasi buat kita ada apaan malam gua denger ya dia tuh jalannya masih dia dapat informasi terakhir ibunya ibunya tari ini yang namanya ibu Leti ini katanya deket sama boti siapa boti itu ini jalan biasa atau jalan pacaran ya gini ngasih informasi kalau Ibu Neti deket sama boti ini deket maksudnya apa apakah mereka pacaran di daerah mana nama boti di jembatan bang ya nangkut-nangkut di situ oh mangal di situ dia jadi tembak ini apa bertembak-tembak terakhir sama boti ini pokoknya ya yaudah coba kita tanyain botinya ya oke bro kita langsung coba cari aja ya ntar kalau ketemu gua kabarin dulu ya yuk coba aja mas cari di daerah jembatan sana boti ini suka nongkrong di sana sama kawan-kawannya udah kalau gitu kita minta tolong sama tim nyebar cahaya informasi tentang boti ini orang di semua katanya orang di sana semua katanya kenal sama boti enggak lama kemudian ada angkut lewat dan di situ orang-orang yang nongkrong tadi bilang itu mas boti coba aja tanya sama dia bantu dia tuh mobilnya tuh bantu dia tuh bantu dia tuh oh ini boti ya boti di jari itu sama anaknya pun neti ya mas mau tanya bang ini kenal bu neti ya bang mas 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 hei hei kita pake mobil aja kita pake mobil aja pas kita tanya tentang neti mobil angkutnya malah dikencengin sama dia ini kita mau nanya baik-baik malah dikencengin sama dia dia seakan-akan mau kabur lu terakhir sama nanya bu neti kan lu berdua kan karena bang saya udah lama gak ketemu bang gak mungkin lu terakhir baru iya sama dia kalau berdua lu lu terus kenapa lu kabur karena gitu bang saya yang dibangani nari bang iya makanya kalau lu nari lu tinggal ngomong aja dimana bu neti udah iya eh udah lama gak ketemu beneran buat apa sih itu ya gak usah boong lu ayo ayo buruan kalau lu ngasih tau ini malah lu lu kalau mau kerja makanya buruan lu kasih tau dimana dong kalau gak tau ya ngomong biasa aja ngapain lu menghina seperti itu terakhir bukannya lu deket sama neti ya jangan-jangan lu ada pacaran sama neti lu semakin lama lu ini ya iya saya beneran bang udah lama gak pernah ketemu bang buat apa sih bang saya boong bang lu jangan boong lu beneran lu ah bener bang bener loh bener bang bener bang eh saya udah lama gak pernah ketemu bang beneran bang saya udah lama gak pernah ketemu bang ini gua serius ini gua nanya sama lu nih sumpah bang sumpah saya gak boong bang lu ini kan kerja makanya buruan lu kasih tau bu neti dimana lu gak usah boong dong ya Allah bang usah lu boong-boong terus aja lu bener bang lu tadi kabur ngapain ya bukan masalah kabur bang ya saya kan tadinya juga awalnya gak tau menawak apaan lu kenal sama anaknya kok lu liat anaknya tadi lu tau kok iya lu liat lu kabur kan ya tapi namanya kita udah lama gak pernah ketemu ya mau diapain bang masa saya harus ketemu-ketemu ya terakhir lu ketemu kapan kalau gitu udah lama bang udah-udah 6 bulan lebih bang saya udah gak pernah ketemu bang gak terus lu harus gimana bang namanya ketemunya dimana lu di jalan itu juga bang tau dia mau kemana itu bang mobil iya gua tau itu orang urusnya SNK tapi juga dia membawa SNK kawannya juga gak dibalik-balikin lu masa apa-apa aja gak tau semuanya lu gimana sih lu kan udah lama bang gak ketemu lagi bang bayanginnya 6 bulan bang lu jangan bohong lu ya iya bang bener bang sumpah bang lu gak kasian apa itu anaknya nyariin terus gitu loh dia tuh punya anak kecil iya saya juga tau bang lu kalo punya anak ditinggal sama bini lu gimana anak lu terakhir ada yang ngomong gak kira-kira dimana dia terakhir ya saya udah lupa bang saya mah narik fokus narik aja bang jadi bener lu gak tau apa-apa ini gak lama bang bang bener bang saya mah kalo urusan kayak begitu bang yang istilahnya gak menguntungan buat apa bang jangan-jangan lu ada hubungan sama dia pacaran lu ya gak ada bang gak ada bang beneran gak ada gak ada bener iya sih memang sering ikut narik cuma jarang ketemu sama dia pula bang cuma gak tau sama siapa gitu narik bareng lu? enggak sama orang ini sama temen-temen yang lain gitu saya juga gak terlalu memikirkan kini banget bang saya juga urusan saya sendiri aja saya juga masih banyak yang diurusin bang yaudah kiri aja depan awas lu bang ya jangan bohong bang ya siap bang ini gua nanya baik-baik loh iya bang saya paham bang gua cuma bantuin anak kecil loh iya bang iya bang kasian anaknya nyariin itu anaknya dua loh iya bang selama ini gak tau kemana ibunya ini gak tau ngilang udah gak ada kabar sama sekali kalo misalkan lu ketemu coba kasih tau deh siap bang nanti kalo misalkan memang nanti saya bisa ketemu di jalan saya kabarin ke abang atau saya nyimpen nomor handphone abang gak tau gimana bang iya saya minta nanti saya kasih nomor tepon jok jok siap bang saya kasih nomor teponnya jok ya oke bang nanti nomor tepon belok belok ayah lu apa apa ayah lu apa apa eh lu apa apa Paksa sama siapa kan gue nanya sama lo baik-baik? Iya, paksa sama abang. Lu nanya apaan? Gue nanya baik-baik, lu maksa-maksa sampai maksa. Gak ada masa. Iya, tapi kan udah gue jelasin. Gue gak pernah ngeliat si Neti, bang. Hah? Udah lah, gak pernah ngeliat Nettie. Ya udah, kalo gak pernah ngeliat Nettie bilang dong. Kalo gitu tinggal berkabarin aja ngapain lo malah? Udah, udah bang, bang. Sabar bang, bang. Jangan bikin masalah di sini. Siapa yang bikin salah? Itu siapa? Lu siapa? Kok anak sini ya? Lu mau bikin masalah di sini? Eh! Jangan macam-macam ini. Jangan macam-macam. Hei, 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 hei. Pegi, pegi, pegi. Pengajar malah di fitnah malah kita. Iya, 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 iya. Ini, iya, iya, iya. Kenapa gimana? Udah, ini malah ini nih. Itu? Sini, sini, sini. Tadi aku udah berusaha nanya sama sukarakot itu. Iya. Terus? Dia kenal. Cuman apa ya? Ini orang kayaknya gak bisa di mintain tolong. Cuman itu dia memang ketemu kan terakhir sama mamanya? Dia ketemu. Cuman itu udah berbulan-bulan yang lalu. Udah lama katanya. Terus ketemu ini dalam rangka apa katanya? Dia, apa kan, dia kan calon STNK gitu. Mamanya? Iya, mamanya. Iya. Itu jalan aja. Pas tadi nongkrong, kata gak ada ketemu. Tapi aku udah gak bahasa apa-apa. Dan orangnya gak ada hubungan gitu. Pacaran gitu, katanya gak ada. Nah, itu gak tau. Abang ketahuin pacaran, katanya gak ada. Gak ada pacaran. Terus ibu kemana, mas? Aku pangen ibu. Iya, adek. Ini kita lagi nyari juga ibu kamu di mana. Soalnya kita tanya sama temen-temennya itu ya. Si Boti juga. Pangen mas sama ibu. Ibu. Aku pangen, kak. Ibu ada di mana sih, kak? Iya, kita juga sebuah cari adek. Ya, ini kita coba cari ke tempat yang lain. Nanti mungkin ada, kayaknya siapa. Nah, pas kita masuk mobil, tiba-tiba kita diketok mobil kita sama seseorang. Apakah ibu tahu? Ya, ibu tahu. Ya, saya tahu tadi ada ibu-ibu di sana, kan? Oh, iya. Kamu kan yang tanya ibu Nebi, kan? Iya, tadi kita sempat nanya sama Angkot itu. Cuma dia kayaknya nutur-nutupin ibu. Iya, dia kayak nangang begitu ibu. Oh iya. Oh ibu kenal sama ibu Nebi berarti? Saya pernah kenal. Pernah kenal? Kau pernah ketemu berarti? Di mana ibu? Di Pedang Cilangkap. Di Pedang Cilangkap? Berarti sekarang ibu Nebi lagi ada di Pedang Cilangkap ibu. Ngapain di sana ibu? Ngapain di sana? Ibu itu bilang, Neti ini ada di daerah Pedang-Bedang Cilangkap. Ngapain di sana? Dia di sana. Jualan. Pernah ngamperin mobil? Ada usaha dulu saya. Ini anaknya loh ibu. Iya, kok ibu bisa bilang di *** ibu? Lalu bedain itu? Sampai ***. Oh ibu itu tinggal di situ maksudnya? Iya. Ibu kapan ngeliatnya? Oh, enggak. Sekitar 3 bulanan. 3 bulanan? Iya kalau gitu makasih ibu ya. Makasih ibu ya. Iya iya. Iya makasih ibu. Iya makasih ibu. Adek, sekelas. Udah kamu jangan dipercaya dulu ya adek. Belum tentu mama kamu kayak gitu ya sayangnya. Kan ibu itu cuma liat seseles doang. Jadi makasih ibu. Iya. Iya. Iya pak. Kita coba ketihar aja langkah pak. Nanti kita cari di sana ya. Nanti kita cari di sana ya. Nanti kita cari di sana ya. Makasih. Iya ibu. Pak. Ini ada apa ini? Ini ada apa kamera ini di sini nih? Pak. Pak. Pak, Pak. Pak, Pak. Pak. Lalu baca ke sana ibu ya. Iya. Makasih ibu ya. Ibu, ini kenal namanya Neti nggak ibu? Oh, lo tata Neti ya. Iya. Berarti kita coba proses data informasi kita menuju ke tempat itu. Pas sampai di tempat itu ada warung-warung di situ kita tanya. Sama orang yang nongkrong di sana, juga sama tanya sama ibu-ibu. Ternyata itu adalah tempatnya memang biasa cewek-cewek mangkang. Kok gitu? Kemudian sama lakinya Santoso. Hah? Lakinya Santoso? Bukannya lakinya? Itu siapa? Nah, siapa namanya? Siapa namanya? Bahagian. Oh, bukan. Adalah makan Toso sekarang. Oh, udah nikah lagi? Iya. Santoso di mana ya? Iya. Sudah wajib. Dipukulin sama Santoso lakinya. Sekarang tinggal di mana ibu netinya? Enak. Gue enggak tahu dah. Gue enggak tahu sekarang tinggal di mana. Atau santosonya ibu? Berarti sama Santoso tinggal ya? Santosonya di mana sekarang? Yang enggak tahu juga sayang. Sekarang nongkrong di mana biasanya Santoso ibu? Iya. Siapa yang sakit? Siapa yang sakit? Siapa yang sakit? Pantonekinnya sakit. Ini anaknya ibu neti loh ibu. Ini anaknya ibu neti loh ibu. Saya temukan dia. Dia apa Santoso gitu. Tapi dipukulin maksudnya. Santoso dimana ibu tempatnya? Kasih tahu kita ibu. Saya enggak tahu apa ini. Sebelah sana. Dipingir-pingir jalan ini. Iya, iya, iya. Pada pergi, pada pergi. Iya, iya, iya. Pada pergi. Iya, iya, iya. Eh, ini anak kecil. Jangan ditari. Saya enggak apa-apa, weh. Dikasih tuut masing-masing lalu-lalu aja. Oke, itu. Makasih ibu. Sudah benar ibu sebelah sana ya. Pingir jalan ya. Iya, iya. Makasih ibu ya. Makasih ibu ya. Iya. Iya, ibu. Ibu, makasih ibu ya. Santoso dimana ibu? Kan tahu ibu? Tidak tahu ibu ya. Oh iya, makasih ibu ya. Makasih ibu ya. Makasih ibu. Ya, kita juga enggak tahu sakitnya ini seberapa parah sakitnya ya. Mudah-mudahan ini parah ya. Kita ketemu sama adik ya. Iya, ibu. Iya, ibu. Iya, ibu. Iya, ibu. Yuk, pinta tantanya di sana ya. Eh, papaya di sini. Eh? Enggak, Pak. Njari apaan? Njari apaan? Njari apaan? Hanya santoso Pak. Enggak ada di sini, enggak ada santoso. Udah, udah, enggak ada. Kita menolongin anak ini. Enggak, enggak ada. Coba aku, belum apa-apa kau udah emosi adis sih, Pak? Kan emosi lu bikin ribut sini. Enggak sih, eh kalo bikin ribut di sini. Gak ada yang bikin ribut kok. Mereka ditumpah. Kita datang di sini, nolongin anak ini. Mau carinya namanya bu nanti. Enggak, enggak ada. Aku enggak tahu. Gue nanti. Gak nanti, katanya pacalnya satu. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Dia nyuruh temen-temennya berantem lagi. Bang, bang, kalau saya nyari ikuti-inggit lagi, saya ingat. Kita telah kemalu. Katanya lu... Ya, apa lagi, bang? Apa lagi, bang? Mendingan lu ketemu buahnya, dah. Lu, gimana lu lihat kondisi gua kayak gimana? Yaudah, ketemu aja gua di jembatan ini. Jembatan yang mana, bang? Jembatan atas. Jembatan dekat rumah sakit, jembatan dekat rumah sakit, ya. Oh, oke, bang, ya. Tadi nggak bisa bantuin karena kondisinya sekarang nggak mungkin ke kondisi apa. Nggak tahu kok jadi... Dia mau ikut juga, dia bilang... Bapak, ada yang mana, Joko? Oh, Joko. Suruh nyari informasi ini, siapa? Tadi pacarnya ibu, si ibu netis, siapa namanya? Santoso, katanya, katanya. Sama cahaya ngomong-ngomong Santoso. Ini kan tadi, kata di panjang jalan ini, sudah nongkrong, ya? Iya, sudah nongkrong. Kita baru nyampe sana, lalu diin sama temen-temennya dia soalnya. Katanya nggak ada. Iya. Iya, ajak tadi yang bareng nongkrong lalu, tadi ajak aja. Ya, nongkrong mulu. Cari kerja, Joko. Mana yang ditunggu-tunggu datang sih, Jackie? Enggak, ya? Tunggu, tepang. Tunggu, tepang. Ini, Jackie, maksudnya? Kok dia jadi begini? Iya, itu. Tunggu, kenapa nih? Ini enak gue. Kayak oke, nama teman-teman yang sebuah sih. Dia kenapa kebukin lo? Karena lo ngasih tau kita, ya? Iya, lu sih, bang. Lagian gue bilang, kenapa? Mas Tino ngasih tau ya, semua ya? Yang berdari dua. Gak ada. Gue nanya back-back sama dia. Dia emang sempat nyuruh anak buahnya. Kita juga semuanya. Sempat berantem juga kita, mana? Bang, ya? Ini urutannya jadi ribet deh. Suaranku dah, kemantem juga. Hah? Bentar deh, bentar deh. Kok Boti itu bisa segitunya sih sama lo? Gak tau, gue juga. Orang gue nongkong-nongkongan dateng. Gue dipengen hajar aja. Yaudah, gini aja. Lo gak usahin aja deh. Gue ribet, bang. Keluarga gue juga dihancem sama Boti. Udah, lo gak usah takut. Lo gak kerjasama kan sama dia, kan? Gue gak kerjasama. Yaudah, lo gak usah takut. Enggak aja, pokoknya pasti lo ibu-ibu dari lo nih. Gue yang ngebocorin buat tentang ikut Nettie kembang-kembang. Kita kan nanya baik-baik sama dia. Kalau emang dia tujuannya ngebukin lo, berarti dia maksudnya jahat. Iya, kita kan mau bantuin anak ini, nyariin ibunya. Emang kita jahat dia dong, gak? Pokoknya gue stop, gue sampe sini. Lo gak usah ikutin gue lagi. Gak usah nyari info tentang ikut Nettie sama gue, ya? Boleh cukup ya, Bang? Ya? Lo capek, Bang? Oke, bro ya. Thank you ya. Ya, oke ya. Sampai ya. Padahal aku gak pernah ngomong sama sekali sama dia. Iya, dan kenapa temen-temennya langsung royakin dia coba? Berarti cuma dia dong yang tahu. Hari itu juga kita belum dapat hasil apa-apa. Akhirnya kita coba break pencarian. Kesokan harinya, kita janjian sama klien kita. Di suatu tempat di pinggir jalan. Ya, yaudah kita menuju ke sana. Pas kita jemput klien kita di situ, ternyata astafir waladi. Kita janjian-jan pertemuan sama klien kita, Tari, dan juga adiknya Ika, ya? Iya. Nah, katanya dia habis dari minimarket. Kita berkumpul di depannya. Janjian dia pinggir jalan-jalan. Kenapa? Kenapa? Dia juga klien kita. Itu bapaknya, ya? Apa, 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 apa. Apa, 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 apa. Lihat lagi, kalian lagi, apa, apa. Ini anak saya, ini anak saya mau saya ambil. Mas, Mas, Mas. Jangan kalau lu galang sama aku. Jangan, jangan. Bapak jantar sepas ini, dia nggak mau, Pak. Jangan tipe campur. Ini anak-anak saya, ya. Kamu jangan suka kamu iskap. Kamu itu bukan anak saya. Kamu itu bukan anak saya. Kamu nggak percaya sama Bapak. Bapak, 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 Bapak. Bapak, Bapak, Bapak. Aku langsung jatah. Bapak, Bapak, Bapak. Bapak, 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 Bapak. Bapak, kamu tuh gak patik. Sampai akhirnya Pak Baban kita tenangin di situ, kita lumpuhin dia. Eh, temennya dimotor ikut-ikutan, bantuin. Anak-anak, anak-anak. Bapak, bapak. Silahkan, silahkan. Gampang, gampang, gampang. Gampang, gampang. Gampang, gampang. Gampang, gampang, gampang. Gampang, gampang. Gampang, gampang. Siapa lu? Gampang, gampang, gampang. Lu kumpulan sama dia ya? Bapak, sebenernya bapak kepadanya. Lu udah ngepukin si Jackie lu ya? Lu gak ngepukin Jackie lu. Lu jangan poong, ha? Lu jangan poong. Tangan, Tumpang. Ini bapak yang? Bukan. Bukan kau. Tidak bayi bersaya. Saya tidak tahu. Santosah mana? Tidak bayi bersaya. Saya tidak tahu, saya tidak pernah bertemu. Udah lama ya. Udah lama ya. Santoso mana? Jangan bohong lu. Udah lama bang. Lu jangan bohong lu. Jeki tuh lu gebukin kan sama temen-temen lu kan? Gak banget. Jeki sama temen lu? Udah, kamu gak usah diri. Biar dia usahin. Pak, dia gak mau ketemu sama bapak. Anak-anak ini gak mau ketemu sama bapak. Dia mau ketemu sama ibunya. Kau tau ibukanmu itu pelaku. Bapak, Bapak gimana mau diakuin sama anaknya sendiri. Kalau bapak tuh kayak gitu sikapnya. Anak saya itu Ika. Ini bukan anak saya. Akhirnya kita tanya gimana Neti? Gimana Santosa? Hah? Saya kasih tau yang sebenarnya. Mampu, Bapak ini. Ayo Ika ikut Bapak Ika. Gak mau ketemu kakak Tari, Pak. Dimana Ibu Neti? Kalau bapak tau... Dimana Ibu Neti? Dimana Ibu Neti? Gak mau. Eh dimana Ibu Neti? Gak mau. Dimana Ibu Neti ya? Dimana Ibu Neti ya? Bawa, bawa. Mana Ibu Neti? Bawa kalau gitu. Akhirnya kita diantar ke suatu tempat. Ke situ katanya ada tempat tongkrongannya orang-orang. Kenapa kita datang kesana kita bisa melihat dari jauh. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Ya Allah, Iti Bu Gak mau. Mereka kemudian lari berusaha sekuat tenaga mengejar ibunya yang ada di seberang jalan dan ternyata... Ibu! Elu lagi lu! Kapan lagi? Bayu, bayu! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Ibu! Tadi, ibu! untuk menjualkan tubuh ibu Tuhan, Tuhan Tuhan, Tuhan, kamar kita Tuhan, tallah Tuhan, Shay Udah kamu perempuan tidak berguna aja Udah Depanlah si bapak Dia mau mati aja, nah Terima kasih. 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 Mungkin ku ingin